Film ini dimulai di sebuah mansion yang sangat serem ala film-film horror lah ya dan terlihat ada seorang cewek yang sedang membawa sebuah dimar ublek dan aura-aura mistis pun mulai terasa dan tiba-tiba terdengar suara ceritan seorang pria di dalam kamar cewek ini pun kemudian mencoba melihat ke dalam kamar tersebut dan betapa terkejutnya ketika ia melihat seekor tubuh manusia yang tersimbah dengan caos cewek ini pun diinterogasi oleh para polisi tentang kematian pria tadi btw dia ini bernama Lin dan film ini pun dimulai dengan cerita yang langsung diceritakan sendiri oleh Lin berdasarkan sudut pandangnya ya dan film ini pun dimulai film ini dimulai di sebuah era dimana tiktok masih belum raja lela ya yaitu pada tahun 1953 di Vietnam dimana negara Vietnam pada saat itu tengah dijajah oleh Perancis ya terlihat seorang cewek yang mendatangi sebuah mansion tua yang merupakan milik seorang kapten dari Perancis dan cewek ini adalah Lin tadi kemudian terlihat seorang wanita parubaya muncul dari dalam rumah dan dia ini adalah kepala pembantu di mansion ini yang bernama Nyonya Han Nyonya Han yang melihat seorang cewek kumuh sedang berjalan di luar apalagi hujan-hujanan ya kemudian mempersilahkannya masuk dan sembari melihat tubuh Lin dari atas sampai bawah Nyonya Han kemudian mengorek informasi tentang siapakah Lin ini sebenarnya Lin adalah seorang cewek pribumi dan dia mengatakan kalau kedua orang tuanya sudah mati akibat peperangan dan itu menurut ceritanya sih dan Lin ini berjalan puluhan kilometer sampai kakinya pada lecet semua untuk mencoba mencari pekerjaan di kota sehingga karena kasian Nyonya Han kemudian mengangkatnya menjadi salah satu pembantu di mansion ini tapi statusnya masih training gitu malamnya Lin kemudian berkenalan dengan tukang masak yang bernama Nyonyango dan Nyonyango disini kemudian menceritakan sejarah mansion ini yang ternyata memiliki sejarah yang sangat kelam mansion ini merupakan sebuah pusat perkebunan karet dan pekerja perkebunannya itu semua adalah bangsa pribumi dimana semua laki-lakinya disuruh kerja rodi sampai mati dan yang wanita juga diperkusi dulu oleh bangsa Perancis dan mayat-mayat mereka kemudian dikubur di bawah masing-masing pohon karet tersebut jadi mayat mereka ini dijadikan pupu urea gitu ya dan selain itu pemilik mansion ini dulunya memiliki seorang istri yang bernama Madame Camille dan seorang bayi namun karena suaminya itu pergi berperangga pulang-pulang dan istrinya yang aslinya adalah orang Perancis itu sangat tidak betah berada di negara Vietnam sehingga suatu ketika istrinya yang sangat depresi itu kemudian membunuh bayinya sendiri dengan cara menenggelamkannya di bak mandi dan ketika tersadar dengan apa yang telah diperbuatnya dia pun tambah stres ya dan kemudian menenggelamkan dirinya sendiri di sebuah danau dan dikatakan bahwa semua arwah orang-orang yang mati tersebut kini tengah bergentayangan di tempat ini keesokan harinya Nyonya Han kemudian mulai mengajari Lin tentang apa-apa saja tugas yang harus dilakukannya kemudian Lin diperkenalkan dengan pembantu lain yang bertugas membuat kayu bakar dan sekaligus sebagai mandor perkebunan yang bernama Cao malamnya ketika Lin dan Nyonya Ngo tengah membuat makanan tiba-tiba listrik di tempat ini mati dan Nyonya Ngo yang sudah terbiasa dengan hal tersebut mengatakan bahwa biasanya listriknya ini akan hidup lagi beberapa hari lagi gitu karena sekarang itu kan lagi ada peperangan yuk sementara itu Lin yang kini tengah sendirian di kamarnya kemudian dia mendengar sebuah suara tangisan bayi di kamar sebelah sehingga dia pun kemudian mencoba mencari sumber suara tersebut dan ketika ia sudah berada di depan ranjang bayi milik Madam Kamil tiba-tiba ia terbangun dari mimpinya dan berbarengan dengan hal itu terdengar suara rame di luar rumah dan ternyata itu adalah suara mobil pemilik tempat ini yang ternyata telah tertembak oleh serangan gerilya pasukan pribumi dan dengan segera mereka mencoba mengobati dan mengeluarkan peluru di dalam tubuhnya dan karena ini adalah malam hari jadi mereka kesulitan untuk menghubungi dokter nah disini Nyonya Ngo yang juga merupakan tabib dengan sedikit ilmu goib gitu mencoba mengobati menggunakan ramuan herbal namun Nyonya Han melarangnya karena tuan mereka tidak percaya dengan teknik pengobatan seperti itu kesokan harinya terlihat Nyonya Han yang pamit pulang kampung karena ibunya kini tengah sakit parah sehingga Nyonya Han kemudian mempercayakan tuannya tersebut kepada Lin btw nama tuannya ini adalah Kapten Sebastian namun beberapa hari kemudian setelah ditinggal oleh Nyonya Han terlihat Sebastian yang kini justru mengalami infeksi sehingga sakitnya tambah parah sehingga meskipun Nyonya Han tadi melarang Nyonya Ngo untuk mengobatinya namun daripada Sebastian ini mati akhirnya Lin terpaksa mengizinkan Nyonya Ngo untuk melakukan ritual pengobatan dengan cara memanggil arwah Madam Kamil dan ternyata pengobatan tersebut berhasil kesokan harinya terlihat Sebastian yang kini sudah tersadar dan mulai saat itu Lin yang diberi tanggung jawab oleh Nyonya Han kini sering menghabiskan waktunya bersama dengan Sebastian mulai dari memandikannya, menemani makan, main mobile legend bareng-bareng bahkan suatu ketika pas ada salah seorang perwira yang hendak memperkusi Lin Sebastian ini tanpa segan-segan menodongkan pistol kepada anak buahnya tersebut yang notabene mereka ini adalah bangsanya sendiri sementara Lin ini kan justru orang pribumi sehingga lama-kelamaan muncullah rasa suka antara kedua insan ini sampai mereka pun kemudian melakukan bercocok tanam antar spesies beberapa hari kemudian terlihat ada seorang wanita yang datang ke tempat ini dia ini bernama Madeleine dan dia ini ternyata adalah tunangannya Sebastian Lin yang mengetahui hal tersebut seketika itu juga kaget dan kecewa apalagi pas malamnya ketika Sebastian tengah melakukan sogo-sogo pikang anget dengan Madeleine terlihat Lin ini sangat sedih ya dan yang paling parah Madeleine yang gak suka dengan keberadaan Lin kemudian memfitnahnya telah mencuri gelang milik Madeleine sehingga Madeleine meminta kepada Sebastian untuk memecat Lin namun hasilnya justru sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Madeleine karena Sebastian ini tidak percaya bahwa Lin yang baik hati itu akan melakukan pencurian sehingga Sebastian ini justru mengusir Madeleine dari tempat ini dan disini terlihat ya kalau Sebastian ini sangat jatuh cinta kepada Lin sementara itu Madeleine yang marah kemudian hendak pulang ke negaranya namun ketika ia berada di tengah perjalanan Madeleine tidak sengaja menabrak seseorang atau sesuatu dan ketika ia turun untuk mengeceknya ternyata itu tadi adalah hantu Madame Camille dan dengan kekuatan telekinetisnya Madame Camille menggerakkan mobil Madeleine tadi untuk membunuhnya beberapa hari kemudian Nyonya Han kini tengah kembali ke tempat ini dan ketika ia mengetahui kalau perabotan rumah tangga di tempat ini sudah tidak sesuai dengan terakhir kali ia meninggalkannya dia pun marah dan melaporkan kejadian itu kepada Sebastian namun Sebastian ini tidak marah ya kepada Lin dan justru mengatakan kalau Nyonya Han itu sekarang kan sudah tua dan mengatakan kalau mungkin ibunya yang sedang sakit itu lebih membutuhkannya daripada dirinya sehingga dia pun kemudian disuruh untuk istirahat saja kembali ke rumahnya alias secara halusnya itu dia ini dipecat dia dan posisinya tersebut kemudian diberikan kepada Lin Nyonya Han yang sangat marah dengan keputusan tuannya tersebut kemudian pulang dengan jalan kaki menyusuri hutan karet tadi dan disini sekali lagi muncul hantu Madame Camille yang kemudian langsung membunuh Nyonya Han dan buat kalian yang bertanya-tanya kenapa orang-orang tadi dibunuh oleh hantu Madame Camille silahkan ditonton terus sampai habis biar kalian tahu ceritanya ya oke nah keesokan harinya Lin yang sedang berjalan di areal perkebunan kemudian tidak sengaja melihat Cao yang sedang melakukan pekerjaannya sebagai seorang mandor dan disini Lin kemudian menyaksikan kegejaman Cao yang bertindak semena-mena kepada para pekerja perkebunan yang notabene adalah sesama orang pribumi ya nah malamnya Cao yang sedang melakukan ronda kemudian dikejutkan dengan suara aneh yang merupakan tanda-tanda kemunculan Madame Camille tadi ya dan ternyata benar saja terlihat sosok Madame Camille yang tengah membawa sebuah kapak dan karena Cao ini ketakutan ya ia pun kemudian tidak sengaja terjatuh di ruang bawah tanah sampai ke Seleo lalu muncullah Madame Camille dan sambil mengatakan pengkhianat kepada Cao akhirnya Cao pun berhasil dibunuh oleh Madame Camille sementara itu Sebastian yang kini sudah sembuh dari lukanya akhirnya dia diharuskan untuk aktif lagi bertugas di garis depan untuk memimpin peperangan namun Lin yang memiliki firasat buruk kemudian mencegahnya agar ia tidak pergi berperang dan kemudian mereka pun langsung melakukan peperangan senjata kuno namun ketika sedang asik melakukan hal itu tiba-tiba Sebastian ini justru dihantui oleh wajah Madame Camille sehingga Sebastian pun langsung mencekik lehernya padahal itu tadi adalah Lin yuk untung aja dia gak mati dan keesokan harinya barulah scene kembali ke awal film tadi yaitu ketika Lin tengah menuju ke ruangan Sebastian terdengar suara ceritan Sebastian dan akhirnya Lin menemukan Sebastian telah mati dengan keadaan bersimbah darah jadi bisa disimpulkan kalau Sebastian tadi juga dibunuh oleh Madame Camille yuk dan itulah akhir dari cerita Lin tadi kepada para polisi yang menginterogasinya eits tapi jangan diberanjak dulu yuk karena ceritanya belum berakhir disini rek Lin tadi kemudian pulang dan disini kita diperlihatkan kalau Lin tengah menemui seorang pria dan dia ini adalah kakaknya dan disinilah plot twist film ini mulai berjalan yuk jadi cerita Lin tadi yang mengatakan kalau orang tuanya itu mati akibat peperangan itu adalah bohong dan yang sebenarnya terjadi adalah dulu orang tua Lin adalah termasuk pekerja di perkebunan ini dan ketika mereka hendak melarikan diri bersama dengan anak-anaknya mereka itu menceritakan rencana kaburnya itu kepada Nyonya Han dan juga Cao namun mereka justru menjual informasi tersebut kepada tuannya jadi mereka itu adalah pengkhianat bangsa mereka sendiri gitu yang akhirnya membuat orang tua Lin ini kemudian dieksekusi sebagai contoh kepada orang-orang yang hendak melarikan diri dan Lin beserta kakaknya ini harus menyaksikan hal tersebut dan untungnya mereka ini kemudian berhasil melarikan diri yuk bertahun-tahun kemudian mereka pun merencanakan untuk membalas dendam atas kematian orang tua mereka dengan cara mencoba menyamar masuk ke tempat ini lagi dan kakaknya tidak bisa melakukan hal itu karena wajahnya sudah cukup dikenal di tempat ini tapi berbeda dengan Lin karena pada waktu itu Lin ini masih kecil yuk sehingga kemungkinan tidak akan ada orang yang mengenalinya lagi sekarang dan dengan memanfaatkan cerita legenda hantu Madam Kamil yang sudah sangat terkenal di tempat ini mereka pun kemudian membunuh satu persatu ketiga orang tadi yaitu Nyonya Han, Cao, dan Sebastian dan di akhir film ini terlihat Lin dan Nyonya Ngo yang hendak pergi meninggalkan mansion ini dan akhirnya disini Nyonya Ngo juga mengenali Lin ini karena kedua orang tua mereka dulu adalah temannya dan ketika ia mengetahui kalau pembunuhan tadi adalah usaha balas dendam Lin atas kematian orang tuanya Nyonya Ngo ini kemudian memaklumi hal tersebut namun ada satu hal yang membuatnya bingung kenapa Lin tadi juga membunuh Madeline kan dia tidak ada sangkut pautnya dengan kematian orang tuanya Lin dan hal yang sangat mengejutkan pun terjadi kalau kalian dengar kata-kata Pak D tadi yaitu Lin ini membalas dendam dan membunuh ketiga orang tersebut yaitu Nyonya Han, Cao, dan Sebastian dan Lin menjawab kalau dia tidak pernah membunuh Madeline jadi yang membunuh Madeline tadi adalah benar-benar hantu Madam Kamil yang motifnya adalah Madam Kamil tadi bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan suaminya itu menikah dengan wanita lain lagi seperti itu ya semoga jelas semua cerita di film ini ya dan akhirnya film ini pun ditutup dengan Lin yang meninggalkan tempat tersebut dan film ini pun berakhir congel.com Assalamualaikum